Gue lagi suka produknya Bardi bro Lagi make lo ya? Lagi make Karena jaman gue kecil kan siapa sih ngepe jadi Tony Stark ya Dengan adanya Bardi ini ngebikin Ya paling gak Tony Stark KW lah Hai jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia Hari ini kita mau ngajak kalian ke daerah Jababeka nih Kenapa kita pilih daerah ini? Karena ya itu dia Ini adalah lokasi industri dengan 2.000 pabrik dan 1 juta karyawan temen-temen Jadi kalau kita punya satu apartemen disini Itu bisa banget untuk disewa-sewain atau dipakai sendiri nih Habis itu yang pasti ini deket banget sama Presiden University Tinggal jalan kaki doang kita sampai ke Presiden University Itu ada 5.000 mahasiswa Jadi kalau kita beli apartemen ini ya tentu peluangnya untuk disewain benar-benar besar Nama apartemennya adalah Little Tokyo Nah sekarang kita udah ada di marketing galerinya Jadi ini adalah plan ya temen-temen Jadi disini tuh udah ada rumah sakit Ada Presiden University Dan ada sekolah juga PPK penabur Dan ini adalah tampilan nanti dari hasil jadinya Sekarang kita ngomongin ke market dulu ya Nggak seru namanya kalau Little Tokyo tapi mallnya bukan Jepang Jadi ini di bagian depan ini temen-temen Ini nanti akan ada Mall Ion Nah Mall Ion ini cukup hits banget tempat nongkrongnya Bang Bewok Iya nggak? Di mana Bro? Di BSD Di BSD Kenapa lo suka nongkrong situ? Masakan Jepangnya enak-enak men Dan murah ya? Dan murah Jadi di bagian bawah itu food courtnya itu Dia jual sushi yang harganya affordable banget Itu salah satu yang menarik sih Dan ada ramen-ramen segala macem Pokoknya makanan-makanan Jepang itu lengkap banget disitu Jadi temen-temen ini adalah buatannya dari PP Property PP Property itu udah ngembangin banyak lini bisnis Ada residential, ada mall, ada entertainment, ada hotel Dan ini adalah salah satu BUMN Jadi kita nggak perlu ragu kalau sampai apartemen ini nggak dibangun Dan yang pasti ini juga kerjasama sama Kota Jawa BK Kota Jawa BK tuh ya di sini temen-temen bisa lihat Luasnya itu 5600 hektare Nah dan ini nanti towernya juga banyak Ini tower yang akan dibangun duluan Nanti ada skybridge-nya disitu Dan yang pasti karena ini adalah apartemen baru Tentu dia punya fasilitas yang lebih baik daripada pendahulu-pendahulunya yang udah ada di Jawa BK ini Jadi yang pasti akan jadi lebih mudah lagi untuk disewain Dan sebenernya kalau temen-temen tinggal di Jawa BK seperti ini Ya menarik Karena kita bisa beli apartemen dulu sebagai rumah pertama kita Abis itu nanti satu saat kita mau pindah ke Landed House Apartemen ini gampang untuk disewain Karena ya itu dia apartemen Yang baik itu adalah ketika apartemen itu gampang disewain Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam apartemennya Nah sekarang kita mau masuk ke dalam show unitnya Show unitnya ini keren Udah pakai Bardi nih temen-temen Ya ini Smart Lock Bardi Bisa dibuka pakai kartu kayak gini Sama dipakein sidik jari Cuma nggak bisa karena sidik jari gue nggak terdaftar di sini Abis itu bisa pakai kode Cuma tadi kodenya lupa bro Coba 128900 Soalnya Bang Bewok ini kalau ditelepon ketenalan sama cewek Dia paling gampang inget nomor-nomor kayak gitu Coba bro lo yang mencetin bro Jadi ini pencet pagar dulu Abis itu Oke Jadi ya caranya banyak temen-temen Bisa pakai kartu, bisa pakai sidik jari, bisa pakai handphone langsung Kekunci lagi bro Hehehe Yuk masuk yuk Nah sekarang kita masuk ke show unitnya Di sini langsung ketemu sama satu dapur nih temen-temen Ada yang perlu gue highlight di sini temen-temen Ini adalah salah satu HPL yang mahal Kenapa bro? Motifnya bambu Motifnya bambu Karena gue pernah masang nih Lo tau bang CCB nggak? China Construction Bank Itu gue yang bangun di Sudirman Dia pakai ini nih Nah kalau bang itu udah milih yang begini-begini Dia pasti pilih yang durable gitu ya Yang bener-bener kuat Ini adalah motifnya bambu nih temen-temen Menarik ya Ini kalau bisa dibuka nih Nah ini di dalamnya dia pakai HPL warna putih sederhana Udah soft-closing Dan di sini Ini model hidrolik Abis itu di sini ya dikasih kaca es Cuma ini ada kekurangannya nih di sini Kenapa doi? Nah jadi kalau kita mau pakai engsel model hidrolik seperti ini Lebih baik hidroliknya ada dua di kiri kanan Supaya engsel yang ini Itu bebannya tetap enteng Seperti engsel yang ini Karena udah dibantu sama hidrolik di sini Jadi ya lebih baik pasang dua di sini Ini modelnya sederhana aja Model cowok Dan di atas juga begitu Nah ini menarik nih Jadi kalau kita taruh piring di sini Itu di bagian sininya bolong nih Nah ini temen-temen bisa lihat di sini nih Ini bolong nih ya Jadi kalau kita masih agak basah Si piringnya itu Nanti airnya itu akan tumpah ke sini nih Nah nanti dari sini kita tinggal ambil tray-nya Kita bisa buang begini Nggak pasang lagi Kalau untuk top table ya Dia gunain marmer temen-temen Dan yang keren ya Ini udah dinaikin sampai ke atas buat back splash-nya Dan udah disiapin di sini gunain Modena Jadi Modena yang seperti ini Itu adalah model kompor yang dipakai untuk menghemat space Dan ini bisa dipakai dengan dua cara Satu cara dia begini Satu cara lagi dia bisa diputar begini tergantung kebutuhan kita Kalau ke temen-temen ya tentu pasti lebih seneng masaknya begini Cuma kalau kita ada di satu tempat yang space Jadi kita harus pakai Ditaruhnya model seperti ini untuk menghemat space-nya Di sini ada apa? Ini sederhana aja sih mungkin Ditaruh kulkas juga nggak bisa Ditaruh apa ya di sini ya? Ditaruh kulkas kecil ya Cuman sayang ya Lampu yang dipilih ini LED-nya itu warnanya putih ya Sebenernya kalau misalnya kita mau marmer ini kelihatan lebih keluar warnanya Kita bisa gunain LED di sini warna kuning Walaupun nih gue udah suka modelnya Karena LED jaman sekarang itu udah ditutup mica seperti ini Jadi ngebikin bintik-bintiknya itu nggak bikin mata kita berkunang-kunang Kalau misalnya kita lihatin terus Abis itu kita tutup mata kita berkunang-kunang kan Karena udah ditutup pakai mica ini ya udah aman nih temen-temen Kalau kukur kutnya dia pakai modern aja sederhana Dan ini ada yang menarik Jadi temen-temen Karena ini bagian air Biasanya ini suka bau lembab Dan ini biasanya juga buat ditaruhin gas Makanya di sini udah disediain ada ventilasinya Menarik ya Jadi cara pasangnya kayak gini nih Bolongin dulu baru ditempel di sini di paku di sini Oke dari dapur ini kita menuju ke kiri Di sini ada kamar mandi yang ukurannya cukup luas Luas loh kamar mandi ya Dan yang serunya di sebelah sini udah ada satu tempat untuk mesin cuci Nah mesin cuci ini penting untuk ada yang di apartemen Karena kita pengen tinggal di apartemen itu kan sebenernya kepengen hidup praktis Bayangin deh kalau kita mesti naruh ke laundry kiluan yang ada di bawah Abis itu kita jemput lagi Abis itu juga kalau kita pakai laundry kiluan pasti kan memakan uang yang banyak Dengan adanya mesin cuci gini ya kita bisa menghemat uang nomor satu Dan yang nomor dua Jadi praktis kita gak usah bolak balik lagi Untuk ngambil pakaian yang ada di bawah Ini menarik ya Jadi ini udah dicegokin spesial untuk si mesin cuci Nah di bagian sininya ini adalah bagian shower Gue suka banget sama ininya nih sebenernya Jadi ini adalah keramik sederhana 25x50 Tapi disusunnya ke atas begini Kenapa begitu? Supaya kamar mandi ini tuh kesannya tinggi temen-temen Dan warnanya bagus dipilih yang warna putih Ini adalah warna yang bagus untuk kamar mandi Karena kalau kita pakai warna putih yang seperti ini Ya kita gak akan kena jamur air Cuman sayangnya di bagian bawahnya Bagian bawahnya ini pemilihan keramiknya terlalu merah Jadi kurang matte sama ini Cuman bagusnya karena dia kasar Cuman warna ini itu kurang bagus Kalau untuk ditaruh di kamar mandi temen-temen Karena warna yang merah seperti ini Ini tuh ngebikin kalau ada jamur kacanya putih-putih itu Bener-bener kelihatan Jadi susah dibersihin Jadi gak nyaru Sebenernya kalau pakai yang putih itu ya Itu dia bikin nyaru dari si jamur kacanya Temen-temen inget gak tahun 90-an Kloset-kloset itu banyak yang warnanya merah Inget gak bro? Iya jaman dulu Jaman dulu kan Biru, abis itu batap warna merah gitu kan Abis itu dia lengkap juga nge-whatsapp warnanya warna merah Gue nih bro, jujur Paling sering untuk nge-ganti kayak gitu Orang mental renovasi ganti itu Kenapa? Karena ya udah begitu merah nih bro Kelihatan jamur putihnya putih-putih Jadi kelihatannya Padahal orangnya tuh bersih ya Rumahnya tuh yang gue samperin waktu itu Rumahnya kelayang gue tuh orang yang bersih Begitu masuk ke ruang tamunya Semuanya tertata rapi bersih Tapi Di kamar mandinya Jadi kelihatannya jorok Padahal sebenernya kalau kita perhatikan gak jorok Cuman gara-gara si jamur kacanya itu Ngebikin kelihatan kumuh Jadi kayaknya sekarang ya udah mesti pakai yang warna putih-putih kayak gini Cuman ada sayangnya disini temen-temen ini belum ada Turunannya atau belum dikasih tanggul Tapi nanti gue yakin di apartemen aslinya udah ada begitu Karena itu standar sih sekarang Nah ini dia pakai shower Toto sederhana aja Tapi bisa diubah-ubah disininya Jadi kalau temen-temen pengen upgrade kamar mandi Sebenernya simple Showernya diganti tinggal beli yang ini terpisah juga bisa Atau ininya dicopot diganti yang model rain shower dari Paloma Nah itu bisa juga langsung ngebikin kamar mandi kita upgrade Abis itu upgrade nomor 2 kalau dari kamar mandi ini Ganti lampunya sama kuning Pasti bagus Sayangnya disitu Nah ini keren Modelnya menarik temen-temen Ini masih pakai yang bambu juga Dan gue sukanya Ini bisa jadi inspirasi buat temen-temen Ini tuh gak kotak aja Tapi dimiringin ke depan Dan dikasih untuk taruh kaci-laci seperti ini Bukan kaci bro Ambalan Lagian dari wasapelnya gue seru Pakai homogenous style Abis itu dikasih yang bulat kayak gini Cuman ekran model kayak gini yang ditanem Selalu gue ingetin Kita harus kencengin terus dibawahnya Walaupun modelnya keren-keren Karena dia gampang banget oglek Tapi itu dia modelnya emang selalu bagus Kalau kita pakai yang ditempel langsung ke dinding Modelnya biasanya kurang bagus Tapi ya firm ada di dinding Dan yang lebih menariknya adalah Kalau kita pakai yang model kayak gini Kita bisa masang isolasinya terakhir Tapi kalau kita pasang yang di dinding Kita harus siapin dari awal pembangunan Yuk sekarang kita menuju kesini Jadi ini bisa ditutup nih Nah biar berasa Kayak Jepang-Jepang gitu Atau kalau misalnya kita lagi masak Mungkin gak ngebauin ke dalam ya Karena ini apartemennya penting banget sih Oh ini ada satu lagi gue highlight nih bro Jadi nih kitchen set atas itu dinaikin sampai atas Dan dikasih lampu lagi kayak gini Menarik ya Dan lampunya kuning bener-bener gitu Beda gak atasnya kuning Atau bawanya putih Iya Langsung beda berasa ya Kelihatan gak ya di kamera ya Kelihatan gak Kalau kuning tuh lebih hangat Kalau ini tuh kayak Flat Flat Nah kalau temen-temen mau bikin seperti ini Ini pakai pintu geser Ini bro Relnya dua gini Karena dia overlap gini kan Nah gini Nah abis itu ini pakai besi Abis itu dikasih besi siku kayak gini Abis itu dikasih Akrilik putih Ini besi sikunya Lihat ya Coba kekurangannya itu Kalau pakai besi siku Kelihatan baut-bautnya Gapapa Asal Kita masangnya rapi Jarak ini sama jarak ini sama Jarak ini sama Ini tuh semua berpola gitu jaraknya Jadi jarak sini sama sini sama Selama kita masang bautnya rapi Ya kelihatannya rapi-rapi juga Pokoknya keren nih Ini gue ada di kantor nih bro Ada di ruangan lo Ruangan gue Jadi Kita nih Tadi ya gak pernah bawa-bawaan gitu ya bro Gak pernah suka Enggak Maksud gue gini loh Kita kan laki banget Jadi gak pernah ada bawa-bawaan gini Tapi begitu Si Doe beli tuh di rumahnya Abis itu dia bilang kan Oh anak gue pakai apa sih itu Essential Abis itu Pileknya jadi Berpulang gitu kan Abis itu kita beli ini kemaren kan Ternyata Aromaterapi itu banyak pemanfaatnya Gue baru ngerti loh Ada yang buat stress Ada yang Kalo gue lagi mau gambar nih bro Gue pasangin Apa Bau apa gitu Bukan kreatif sih Kreatif sih menurut kreatif bro Ya asik Enggak Bukan kreatif bro Kreatif itu semua orang kreatif bro Korsisten mungkin tuh Bener gak Korsisten susah ya Iya Jadi kita gambar tuh Bau-bauin dikit gitu kan Abis itu Gambar bisa jadi lebih lama Bukan inspiratif Inspirasi mungkin Pasti inspirasi bro Konsisten Susah bener gak Asli loh Kayak lo gitu Deketin perempuan kan Kreatif gitu Tapi kalo konsisten Mungkin Dan kerennya nih Punya si Bardi nih bro Ini bisa disetel dari handphone Dan ini tuh Ada 1 jam 3 jam 6 jam Nah ini Warna ininya nih Itu RGB Jadi bisa diganti-ganti Pake handphone juga Menarik ya Kita punya juga nih Bardi nih Wih Ini keren nih Ini tau gak Ini Google Nest kan Ini tuh IR remote ya bro Tau gak maksudnya buat apa Jadi gini Kita sekarang pengen rumah kita smart Tapi AC kita belum smart TV kita belum smart Ada tambahan ini Ini ngebikin semuanya jadi smart Nah contoh ya Matikan AC Show unit Oke Mematikan AC show unit Oh iya 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 Nih gua ulang lagi Nyalakan AC show unit Nih ya Temen-temen liat ya Disini 26 derajat nih Sekarang kita mau ganti Setel AC di 20 derajat Oke Mengatil AC show unit ke 20 derajat Keren gak loh Hah Keren banget loh ini Jadi ya itu dia Kalo kita pake Bardi itu Gak usah khawatir temen-temen Kalo barang-barang kita belum smart Udah bisa Pake si IR remote ini Begitu masuk Kita langsung ketemu sama satu ruangan seperti ini Disini ada satu meja buat kabinet TV Dan disini ada satu tempat untuk belajar Nah ini menarik Nah cuman emang selalu harus gue ingetin temen-temen Kalo kita mau bikin satu meja belajar Yang gunain laci kayak gini Nah Ini tuh mentok nih Jadi Lebih bagus kita bikinnya tipis Kalo perlu gak perlu ditambahin kayak gini nih Karena ketika kita bikin laci Yang ada di meja seperti ini Hal setebel ini aja itu bener-bener Harus diperhitungin Kalo bayangin kalo misalnya ini gak ada Langsung laci aja Ini lumayan Ya kan dapet 2 cm Apalagi kalo lacinya ditipisin lagi Jadi lebih bagus kalo kita mau bikin laci yang ada di bawah meja seperti ini Jangan sampai 15 cm seperti ini Paling gak 8 cm-an Nah Ini menarik Karena disini tuh pake HPL temen-temen Habis itu HPLnya dikombinasi sama si bambu tadi Jadi hampir semuanya ini tuh gunain HPL bambu Supaya Jepangnya berasa kan Bagian atasnya bisa dikombinasi dengan warna coklat kayak gini Ngebikin jadi keliatan lebih menarik lagi Dan ini Sebenernya adalah satu furniture yang sama nih temen-temen Karena ini nyambung pake besi yang ada disini Besi holo 2x2 Oke di bagian sini masih ada tempat buat nongkrong Wih Nih ada lagi nih Gue lagi suka produknya Bardi bro Lagi pake lo ya Lagi pake Enggak maksud gue apa ya Barangnya tuh Bukan sekedar lampu doang gitu Maksudnya kan kalo yang produk lain kan lampu-lampu doang Kalo ini Ini bener-bener smart home Karena jaman gue kecil kan Siapa sih ngapain jadi Tony Stark ya Dengan adanya Bardi ini ngebikin Ya paling gak Tony Stark KW lah Ini keren nih Ini adalah air purifier dari Bardi nih temen-temen Ini penting banget sih untuk jaman Corona kayak gini Supaya kamar kita tuh udaranya tetep bersih Dan ini bisa dikontrol semua dari handphone Di bagian sini masih ada satu tempat brandanya temen-temen Dan ini adalah Horizontal blind Nah horizontal blind ini keuntungannya adalah ketika kita mau Atur Cahayanya bisa redup atau terang Atau bisa juga Kita mau Ngatur angin ketika kita lagi buka Anginnya bisa besar apa kecil dari Si horizontal blind ini Ya horizontal blind ini cara kerjanya mungkin mirip sama kaca nako ya Cuman ya harus hati-hati Karena Ini gampang patah temen-temen Tapi sebenernya kalo kita beli merek Ona Gue punya soalnya di rumah bro Kayak mana lo nih Abis itu kan satu saat gak sengaja patah kan Abis itu ternyata bisa beli 1-2 biji gini Nah itulah enaknya kalo kita beli Satu produk yang udah lama nih temen-temen Jadi banyak spare partnya Nah ini menarik Temen-temen inget gak tadi yang ada disitu Ada cegokannya untuk si mesin cuci Nah itu ngebikin kita jadi punya Lemari built-in Nah supaya keliatan makin Jepang lagi Jangan lupa Harus ada permainan vertikal-vertikal seperti ini nih Ini pake HPL Besarnya 3 cm dan jaraknya itu 4 cm nih Kalo kita mau bikin seperti ini Jarak ininya terlalu besar Gak akan dapet rasa Jepangnya kayak gini Jadi ini 3 ini 4 Bayangin kalo ini 3 ini 8 Pasti gak enak banget Karena ya itu dia Kalo tampilan Jepang-jepang ini Mesti keliatan rapat-rapat Nah kalo bikin kayak gini custom temen-temen Dan disini ada lampunya Cuman sayangnya ini tetep LED-nya semuanya warna putih Akan lebih bagus kalo dia warnanya kuning Tapi ini putih-putih semua Mungkin gue yang norak bro Masa sekarang semuanya udah pake bardi-bardi Buah lame gak bardi Coba tes ya Ubah lampu jadi kuning Oke Mengubah 7 lampu jadi kuning Wih Ubah bro Eh Coba kita tes lagi Ubah lampu menjadi merah Kesukaan Bang Bewo Gak mau bro Gak mau bro Dia gak kenal sama lu Ubah lampu menjadi merah Wih Ubah jadi merah bro Ternyata kita yang norak Jadi ternyata Apartemen ini udah pake lampu bardi semua Jadi ya warna dari lampunya semau temen-temen RGB warnanya Nah sekarang kita udah sama Mas Lamhot Dari Little Tokyo Temen-temen Kita mau naya-naya Mas Lamhot Cuman sekarang nih lagi jaman pandemi covid Jadi gue harus tetep pake masker Dan jaga jarak Kalo Mas Lamhot jangan Halo Mas Lamhot apa kabar? Baik Mas Ya kita tanya-tanya ya Kenapa sih orang itu harus beli di Little Tokyo ini? Pertama kita lihat dari segi lokasi Mas Kota Jawa BK itu adalah kawasan industri Dimana Jawa BK sendiri sudah membuat major industri nya Baru mereka merambah ke bagian residensialnya Kenapa sih Little Tokyo? Karena lokasi kita ada di CBD kota Jawa BK Bersebelahan langsung dengan Presiden University Di seberangnya ada Plaza Indonesia Pokoknya disini udah lengkap Mas Little Tokyo sendiri merupakan proyek 6 tower dengan 1 mall Dimana kita sudah MOU dengan Ion Mall Untuk membuat Japanese lifestyle mall di depan apartemen kita Kalo misalnya akses ke Little Tokyo ini gampang ga sih Mas? Gampang banget Mas Kita satu-satunya developer yang punya 3 akses tol Kilometer 28, Kilometer 32 dan Kilometer 34 Terus kita juga berada di CBD yang terintegrasi langsung dengan MRT Station Jadi MRT tahap 3 nanti akan di sebelah kita persis Kita developernya joint venture antara PP Property dan Jawa BK Residence Nah berarti ya kalo temen-temen beli disini ga perlu ragu ini ga kebangun lah ya Karena nawa besar dari PP Property sama Jawa BK Oke sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting di acara kita Yaitu masalah duitnya Berapa duit sih kalo kita mau beli disini Mulai harganya berapa sama ada diskon-diskon spesial ga sih? Little Tokyo sendiri start di 300 jutaan dan cicilannya hanya 1 jutaan Cicilan yang dimaksud adalah cicilan DP Dimana kita bisa cicil DP selama 12 hingga 24 kali Kita cicil DP sampe bangunan jadi Setelahnya kita bisa KPA Yang dimana kita pake uang sewa untuk membayar KPA nya Kalo yang kita review tadi ini berapa ya mas? Kalo show unit ini start di 650 jutaan Itu sudah include dengan 2 tahun rental garanti Jadi garansi sewa selama 2 tahun Di Little Tokyo semua pasti tersewa mas Kok gitu ya? Menarik nih Ini menarik banget buat temen-temen yang kepengen investasi di daerah Jawa BK Betul banget mas Lalu untuk yang paling premium dan paling mahal berapa duit sih mas? Kalo kita mau beli di Little Tokyo? Untuk yang paling mahalnya sendiri ada di 2 bedroom Dengan luasan 55 SQM start di 1,2 M Itu sudah termasuk 2 tahun rental garanti dan juga fully furnished Oke menarik ya Oke mas makasih banyak ya untuk wawancaranya Ya terima kasih mas Nah jadi temen-temen apartemen ini menurut gue menarik Kenapa? Karena sebelum kesini gue tuh ngecek-ngecek Berapa sih biaya sewa kalo kita mau nyewa apartemen di daerah sini Dan ini bener-bener menarik banget karena Cicilannya itu lebih kecil dari biaya sewa apartemen di sekitar ini Jadi kalo temen-temen kepengen nyari 1 apartemen untuk investasi Ada baiknya temen-temen lihat dulu di OLX atau di rumah 123 atau di rumah.com Berapa sih biaya sewa di daerah sekitar itu Abis itu baru temen-temen lihat cicilannya Kalau cicilannya lebih kecil daripada biaya sewanya di daerah itu Itu baru bisa dibilang apartemen ini menarik untuk dijadiin investasi Oke sampai jumpa deh cara kita selanjutnya Jangan lupa bantu kita like, subscribe, dan share video ini Kita juga punya instagram Kita juga punya tiktok Bantu follow ya Ciao Gue yakin lu seneng banget nih Mesti kamar mandi lu lupa jadi warnanya hijau kayak gini Masih banget Tempat taruh apa sih doi? Dispenser Oke ini tempat taruh dispenser bener Muat ya? Muat ya doi? Muat juga cuma Muat kayaknya ya, udah anggap aja muat lah ya Muat ya dengan Aku mau